Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Rofiki Chess Channel Pada video kali ini saya ingin mengulas partai catur yang sangat menarik Yang dimainkan oleh Karl Hartlup menghadapi Swartz Permainan ini penuh dengan strategi dan pengorbanan yang sangat membius Tanpa berlama-lama mari kita langsung ke permainan Swartz sebagai putih melangkah peon E4 Di job Karl Hartlup Peon E5 Lalu kuda ke F3 Kuda ke C6 Dan gajah kesimpat Italian Game Dijawab dengan gajah C5 Kiuco Piano Dan putih langsung rokade Setelah peon D6 Peon H3 Dan hitam langsung bermain agresif Peon H5 Peon D3 Lalu kuda F6 Putih memundurkan kuda ke H2 Langkah yang sia-sia ya sebenarnya Karena perwira-perwira di setiap menterinya belum berkembang seperti kuda Dan peon-peon di setiap menterinya masih sangat pasif Pada posisi ini kita membuat kejutan Tahu langkah yang sangat berani Tahu langkah yang sangat berani Yaitu Gajah G4 Menyerang menteri dan mengorbankan gajah Peon makan gajah Dan peon makan peon Kuda makan peon Dan kuda diletakkan di H5 Putih Pada langkah ke-10 ini Melakukan blunder yang sangat fatal Yaitu Gajah diadu Sebenarnya putih disini Hanya mempunyai langkah Satu Yang terbaik Yaitu Kuda ke-6 Menutup penjagaan Kuda Dan membuka serangan menteri terhadap kuda Kalau benteng makan kuda Maka gajah akan makan bentengnya Kalau peon makan kuda Menteri akan makan kuda Tapi pada posisi ini Putih Blunder Yaitu Memainkan gajah Ke-3 Mengadu gajah Dan Hitam Memainkan menteri Ke-4 Putih Sudah dipastikan kalah Pada posisi ini Tapi dia masih Memakan gajah Dengan gajah Dan Langkah berikutnya Coba kawan-kawan tebak Langkah dari hitam Yang sangat fantastis Dia mengorbankan Menteri Melakukan skak di H1 Setelah Raja makan Menteri Buda Menakukan skak Dabar skak Buda Dan benteng Jadi raja harus bergerak Dan benteng Ke H1 Skak Mat Sampai jumpa